Intro Halo Brai, balik lagi di channel Singkat Cerita Kali ini kita bakal bahas film Hollywood yang diperankan oleh salah satu aktor dari Indonesia Maka berbanggalah kalian, hehehe Buat kalian yang udah pernah nonton The Red nih, udah pasti gak akan asing lagi sama aktor yang satu ini Yup, bener banget Nama aktornya yaitu Iko Weiss Pada film ini, Iko Weiss akan berperan sebagai Tejo Dan Tejo ini memainkan peran yang cukup penting dalam alur cerita film ini Oke, film yang akan kita bahas ini judulnya yaitu Stuber Yang dirilis pada tahun 2019 Seperti biasa, untuk sedikit gambaran, film ini akan menceritakan Kisah seorang polisi yang berusaha untuk membelaskan kematian rekannya Dengan bantuan dari supir Gokar alias Uber Brai Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas alur ceritanya Pada awal scene, kita akan diperlihatkan dua orang polisi Yang sedang menjalankan tugasnya untuk memburu pengedar narkoba kelas kakal Mereka adalah Vic dan Morris Saat sedang menaiki lift, ternyata mereka ini udah ditunggu oleh anggota dari bos narkoba ini Singkat cerita, Vic dan Morris ini berhasil melumpuhkan semua anggota tersebut Hingga tinggal tersisa bos narkobanya aja Yang mana, bos narkoba ini diperankan oleh Iko Wise tadi Nah, disini Iko Wise kan berperan dengan nama Tejo Singkat cerita, terjadi pertarungan antara Vic dan Tejo Namun akhirnya Tejo ini berhasil lari Namun Morris sang wanita yang sang hari ini berhasil mengejar Tejo Tapi sayangnya Tejo lebih mahir daripada Morris Iyalah, hehehe Morris pun akhirnya mati tertembak oleh Tejo Setelah kejadian tersebut, scene pun berpindah pada waktu 6 bulan kemudian Nah, disini kita akan diperlihatkan seorang supir uber yang selalu mendapatkan reti yang jelek dari para pelanggannya Si supir uber ini namanya Stu Singkat cerita, setelah itu scene pun berpindah menunjukkan Vic yang sedang ngobrol dengan bosnya Disini si bosnya ini bilang ke si Vic untuk udahlah berhenti memburu Tejo Karena lutut cupu, gagal terus Vic Itu inti percakapan yang disampaikan oleh bosnya ini Tapi karena si Vic ini udah telanjur benci sama Tejo atas kematian rekannya Maka si Vic ini akan terus berusaha untuk memburu Tejo Setelah ngobrol dengan bosnya, scene pun berpindah menunjukkan Vic yang sedang melakukan operasi mata Nah, disini gue jelasin dulu sedikit ya Jadi sebenernya alasan waktu itu si Vic ini gagal menangkap Tejo Karena si Vic ini memiliki rebun mata yang cukup parah Jadi hal itu ngebuat si Vic ini agak kurang jago gitu dalam bertarung Nah, balik ke cerita Setelah operasi selesai, si dokter ini ngasih tau ke si Vic Kalau si Vic ini gak akan bisa ngeliat dulu selama 24 jam Singkat cerita, si Vic pun akhirnya pulang dan tidur Nah, tapi waktu si Vic ini tidur Tiba-tiba ada telepon masuk Yang ngasih tau informasi tentang keberadaan Tejo Tanpa basa-basi, si Vic pun akhirnya langsung tancap gas berai Tapi sayangnya karena si Vic ini kan masih belum bisa liat ya Buat tungguin si Vic sampai si Vic balik lagi Kalau si Stu pengen dapet bintang 5 Nah, si Stu yang rating Ubernya udah jelek Akhirnya gak punya pilihan lain Pas masuk ke dalam gedung, si Vic ini mulai ngecek-ngecek keadaan disana Tapi ternyata di dalam gedung tersebut gak ada tanda-tanda keberadaan Tejo sama sekali Melainkan yang ia lihat cuma jasad temennya aja Yang udah mati tergeletak Si Vic ini akhirnya langsung ngecek HP temennya Dan mendapatkan sebuah informasi baru Tentang tempat yang biasa Tejo kunjungi Tanpa basa-basi, si Vic dan Stu pun langsung berangkat ke TKP Sesampainya di tempat tersebut Vic pun langsung menurbas masuk Dan menginterogasi semua orang disana Nah, usut punya usut Ternyata di dalam rumah tersebut lagi berlangsung pesan narkoba berai Yang akhirnya hal ini ngebikin Vic makin yakin Kalau narkoba tersebut disuplai sama si Tejo Singkat cerita, akhirnya Vic pun tahan satu orang yang bernama Amo Nah, tapi lucunya Waktu si Amo lagi ditahan Kaki si Amo ini gak sengaja ketembak sama si Stu Yang akhirnya ngebikin si Amo pingsan Sebelum sempat ditanyai sama si Vic Si Vic dan Stu pun akhirnya terpaksa ngantar si Amo ke dokter Agar dia bisa bangun dan diinterogasi Sesampainya di tempat dokter tersebut Si Amo ini langsung diobatin Dan pelurunya dikeluarin dari kakinya Gak lama setelah itu, si Amo pun bangun Dan langsung diinterogasi sama si Vic Yang akhirnya ngebuat Vic ini dapat informasi baru Tentang keberadaan Tejo Yang akan ngirim narkoba pada malam hari Ngerasa udah beres dengan tugasnya Si Stu pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan si Vic Sayangnya, pas si Stu ini baru aja naik mobil Tiba-tiba datang pasukannya si Amo Yang akhirnya ngebawa si Stu ini balik ke dalam lagi Dan akhirnya tembak-tembakan pun terjadi Apusnya, karena mata si Vic ini belum bisa ngeliat sepenuhnya Jadi tembakannya banyak yang gak kena Namun dengan bantuan lemparan kaleng dari Stu Akhirnya Vic ini bisa nembak sasaran Melalui suara yang ia dengar Dan si Vic bersama Stu pun akhirnya berhasil ngebunuh semua pasokan si Amo ini Si Stu yang rasa bener-bener shock karena udah ngeliat banyak mayat pun Akhirnya memutuskan untuk pergi Tapi disini si Vic ngasih tau ke si Stu Kalau dia gak akan bisa pergi Karena Stu ini udah terlibat dengan kasus ini Vic ngasih tau kalau plat nomor rumah dan orang-orang terdekat Stu Pasti udah diketahui sama musuhnya ini Stu pun akhirnya marah ke si Vic Karena udah ngelibatin dia dalam kasus ini Stu yang gak punya pilihan lain akhirnya tetep ikut ngebantu si Vic Namun sebelum menangkep si Tejo Si Vic ini terlebih dahulu memutuskan untuk ketemu sama anaknya Yang sedang ngadain pameran seni gitu Disini si Vic ngasih sebuah pisau ke anaknya Dan ngasih tau kalau pada malam ini mungkin sesuatu yang buruk bakal terjadi Tapi disini anaknya malah kecewa Karena si Vic ini ternyata datang untuk ngurusin pekerjaannya sendiri Bukan karena mau ngeliat pameran seni anaknya Singkat cerita Vic dan Stu pun berangkat ke tempat lokasi Dimana Tejo bakal ngirim narkoba Nah dalam perjalanan Si Stu ini agak sedikit marah ke Vic Karena sikap arogan dan gak pekannya ke anaknya sendiri Disini juga si Stu ngasih tau ke si Vic Untuk mencoba meminta bantuan kepada orang lain Dan tidak perlu selalu bersikap arogan Karena hal tersebut gak akan ngebuat si Vic ini jadi terlihat lemah Si Vic yang hatinya tersentuh pun akhirnya memutuskan Untuk memanggil bantuan dari bosnya Untuk mendatangkan tim polisi untuk menyergap si Tejo ini Singkat cerita si Vic dan Stu Dan Stu akhirnya nyampe di tempat lokasi Tejo berada Si Stu yang merasa tugasnya udah selesai Akhirnya memutuskan untuk pulang Namun dalam perjalanan pulang Si Stu ini ngeliat kebala bantuan yang dikirim untuk Vic Namun Stu ngerasa ada yang aneh Karena si Vic ini mintanya satu tim polisi Tapi yang datang cuma satu mobil aja Si Stu pun akhirnya memutuskan untuk balik ke tempat Vic tadi Di sisi lain si Vic yang sedang bersiap-siap untuk tembak Tejo Tiba-tiba didatangi oleh seseorang Yang tidak lain orang tersebut adalah bosnya Civic sendiri Yang udah kita lihat di scene pembuka tadi Oke singkat cerita si bosnya ini akhirnya ngungkapin Kalau selama ini dia bekerjasama dengan Tejo Dan kematian rekan kerjanya Civic ini adalah salah satu rencana si bosnya ini Bosnya pun akhirnya nembak Civic Namun pas mau di finishing Tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah belakang Dan nabrak bosnya Civic ini sampai mati Dan orang tersebut adalah si Stu Tejo yang ngeliat hal tersebut pun langsung nembakin si Stu Tapi untungnya si Stu sama Vic berhasil kabur Singkat cerita si Tejo pun ngejar mereka Dan scene kejar-kejaran mobil pun terjadi Namun dengan skill handal si Stu Yang selama ini jadi supir Uber Mereka pun berhasil lolos dari kejaran tersebut Namun sayangnya gak lama setelah lolos Mobil si Stu ini habis baterai Karena mobil yang dipakainya adalah mobil listrik Akhirnya karena mereka mogok cukup lama Si Tejo ini berhasil ngejar mereka lagi Dan nabrakin mobil mereka Singkat cerita Civic dan Tejo akhirnya bertarung satu lawan satu Tapi sayangnya disini si Vic kalah Untungnya pas Civic sama si Stu ini tumbang Tiba-tiba datang anaknya Civic yang nembakin si Tejo Yang akhirnya ngasih kesempatan Civic ini Untuk bisa nyerang si Tejo lagi Singkat cerita polisi pun akhirnya datang Dan si Tejo berhasil ditanggap Dan dendam Civic atas kematian Morris pun akhirnya bisa terbayar Dan film pun tamar Nah gimana nih filmnya Seru kan Secara overall sebenernya film ini merupakan film yang oke lah Tapi masih punya beberapa kekurangan Di antaranya yaitu masih kurangnya menit Untuk Eko Wise ini muncul dalam layar Dan si Eko Wise pun gak dikasih banyak dialog itu Untuk omong bahasa Inggris Yang bikin filmnya jadi agak kurang nendang Tapi mungkin sebagai orang Indonesia Kita udah cukup bangga dengan adanya aktor Indonesia Dalam film Amerika Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa Kasih like-nya Biar channel ini terus berkembang Sekian video kali ini Dan goodbye Bye